Terima kasih pemerintah yang masih di seputar selam pari. Rombongan dinas pariwisata kota Palembang mengunjungi kota Lubuklinggau. Ia menghimbau agar wisata objek Lubuklinggau lebih dipromosikan lagi agar lebih banyak dikenal dan diminati. Kota Lubuklinggau adalah suatu kota setingkat kabupaten paling barat wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Rejang Lebong, kota Sebiduk Sumare banyak sekali tempat wisata yang wajib dikunjungi. Di antaranya air terjun temam, bukit sulap, waterfang, dam nol, air terjun jukung, sungai kasie, dan wisata lainnya. Panorama air terjun temam dan waterfang membuat keindahan berbentuk memanjang dan kucuran air yang jatuh dari atas menyerupai tirai. Siapapun yang melihat bakal terpesona dan tidak lupa untuk mengabadikannya. Belum lagi, suasana malam hari akan melihat air terjun temam menjadi warna-warni dengan pencahayaan yang baik. Serta wisata bukit sulap yang sangat indah untuk pencinta alam. Juga wisata Lubuklinggau lainnya membuat pengunjung terpesona. Pada 8 Maret 2021, Pemerintahan Dinas Pariwisata Palembang hadir di kota Lubuklinggau dengan bertujuan menghadiri rapat teknis kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Serta menjalin silaturahmi sesama insan Dinas Pariwisata. Kemudian tak lupa untuk mengunjungi objek wisata di kota Lubuklinggau. Promosi pariwisata Palembang, Rossidi mengatakan bahwa objek wisata di kota Lubuklinggau sangat indah dan akan dipromosikan lagi agar lebih banyak dikenal. Dengan promosi itu mereka kenal. Bagaimana dunia luar mau kenalan gitu? Itu dia promosi. Nah, promosi itu untuk memperkenalkan keunikan kenyataan-kenyataan hayati pariwisata. Nah, itu. Itu promosi. Sementara itu, Dinas Pariwisata Kota Palembang, Kepala UTPD Pengelolaan Sarana dan Objek Wisata Kota Palembang, Agusti mengatakan bahwa kota Lubuklinggau untuk objek wisata sumber daya alam sudah memadai dan ditambahkan promosi agar masyarakat luar mengetahui. Dinas Pariwisata Kota Palembang, Kepala UTPD Pengelolaan Sarana dan Objek Wisata Kota Palembang, dan pemasaran, promosi, promosi wisata. Sumber daya alam bagus sih. Ada air terjun temang, itu temang satu, temang dua. Bukis ulang, ada itu waterpang. Waterpang itu irigasi. Jadi, ekonomi masyarakat kota Lubuklinggau ini dari irigasi. Jadi, dari air di waterpang itu disaruh ke sawah-sawah, kolam, itu sebenarnya sumber ekonomi bagi masyarakat kota Lubuklinggau di sana. Sebenarnya itu Bukis ulang. Bukis ulang itu jarang ya. Bukis ulang daerah lain, Bukis ulang air terjun, air terjun temang itu bagus. Cuma kita kurang lebih. Kita perlu dikolis lagi, dikolis lagi. Dan jangan lupa itu sumber daya manusia itu. Kita sumber daya alam sudah bagus. Sumber daya manusianya, SDM-nya. Jadi, kalau tahu wisatawan ke sana itu, ya kita harus, apa namanya, sambung dengan ramah-ramah. Ya, namanya kita harus saling memiliki objek kelompok sadar wisata. Jadi, mudah-mudahan kota Lubuklinggau ke depannya bisa lebih keren daripada kota-kota lain di Sumatera Selatan. Mardiana, Silangpari TV, melaporkan.